hai oke balik lagi bersama channel hobi ngulik kali ini kita akan membuat ini nih lampu carport ya kebutuhannya apa aja salah satunya itu ini ini adalah akrilik yang udah dipotong yang akan ditempel nanti di temboknya ini nih terus digorenda dulu menggunakan ini nih nah ini matanya saya akan menggunakan ini diamond wheel turbo ya khusus untuk beton atau tembok kan kita ganti dulu ininya menggunakan ini setelah diurinda langsung kita pahat menggunakan palung langsung ini dia udah digarisin ya ini garis jalur kelilingnya ini jalur kabelnya yang akan dimasukin selang ya ini saya agak salah jadi lagi agak geser kesini sana terus selang lagi untuk jalur kabel terus akrilik lagi misalnya saya gunakan ini ya selang ukuran nggak tahu ini berapa innya 3 per 4 in mungkin ya atau ya 1 per 4 in lebih seperti itu kit bagaimana kelanjutannya kita lihat saja nanti ya saya ganti dulu ini mata gurindanya dengan gurinda ini gurinda besi pemotong besi ini WD ini khusus gurinda ini ya apa namanya tembok ini spesifikasi belakangnya teman-teman bisa pause dulu kalau misalnya pengen baca ya karena kalau nampakan setelah digantinya ganti matanya langsung saja jangan lupa safety ini ya sekarang tangannya Oke kurang lebih seperti ini ya tampaknya setelah di gurinda jadi ada ini untuk selangnya agak dalam ini untuk ini ya ya Nah beginilah kurang lebih kalau sudah ditempel nanti ininya kita isi kelebihan-kelebihan ininya dengan semen Oke sekarang kita akan pasang ini ya ya selangnya seperti ini ini juga sumber listrik ya seperti ini oke oke kurang lebih seperti ini ya penampakan setelah di gurinda dan ini udah di semen juga dan dimasukin pipa ini pipanya bisa berupa pipa pembuangan AC air AC atau pipa biasa aja ya seperti ini untuk jalur kabel kabelnya nanti ini untuk akriliknya ini sambungan ke listrik atas ya Bobok ini pas ngebangunnya udah disambungin ke listrik ke sini nanti saya tutup sama semen ini dua lampu ya lampu strip ini dan lampu strip ini Oke nanti kita kita pasang adaptornya maksudnya trafonya di atas sini ada atas lampu ini di dalamnya ya karena ini plafonnya terbuat dari gipsum dan ini yang sebelahnya lagi gini seperti ini dikabel juga ke atas ke lampu yang tadi di atas ini selama strip 1 2 3 4 ya nih udah ditempel pipa juga untuk jalur kabelnya itu juga sudah Oke sekarang kita nutup dulu ini ya menggunakan plasteran campuran kasir dan ini dia ini semennya pasirnya ini saya beli Rp5.000 sekersek kayak gimana kelanjutannya kita lihat ya sebetulnya disini sudah ada rumusnya untuk plasteran seperti apa baton seperti apa hajian seperti apa dan pasangan keramik seperti apa ya tapi disini saya menggunakan yang restoran ini ya ini pasirnya banyak satu dua tiga empat lima enam enam ini perbandingan semennya satu berbanding enam ya ini maksudnya enam ember ini satu batu pecah nggak ini air disini saya perbandingan semen dan ininya nggak terlalu banyak sih kayak semennya satu ininya mungkin tiga aja mungkin ya agar lebih kuat tapi takut kering juga sih tapi nggak tahu deh yang bener-bener nggak kering ya ini tergantung kondisi jadi saya menggunakan ini ya mengatakan karena tidak ada akseskam kita coba nah kurang lebih seperti ini ya hasilnya nanti untuk rapihannya kita bisa menggunakan proses pengacian menggunakan semennya saja kita tunggu sampai kering oke nah kurang lebih seperti ini ya hasilnya nanti untuk rapihannya kita bisa menggunakan proses pengacian menggunakan semennya saja kita tunggu sampai kering oke nah ini dia kurang lebih penampakannya seperti apa ya hasil akhirnya dari setelah di sedikit di gurinda ya dan di cat ini dan di semen ya untuk jalur kabelnya ini nggak sempat di video in waktu di catnya seperti apa karena drosnya akan terlalu lama nah sekarang kita waktunya nempelin ya ini lampu LED stripnya di dinding ini sebenarnya bawaannya udah ada stiker tapi kita akan keraskan dengan ini ya dengan lem tembak tempel disini tembak atau di belakangnya nanti setiap ini aja pokoknya sambungan ini tembangan tembaganya ya ini ini cocok gini terus dipanaskan karena nggak punya alatnya alatnya nggak tahu kemana hilang jadi keliling aja dibakar nanti dibakar terus belas ini terus langsung tempel langsung kayak gitu ya kita sambungkan dengan kabelnya ya itu nanti kita tempel dulu semua lampu-lampunya ini lampunya bisa dipotong-potong ya setiap setiap lima sentinya karena ada sambungannya seperti itu nanti kita solder ya kita solder dengan ini nah seperti ini itu juga sama derasin juga sama ini ya oke GOOD Bersambung selamat menikmati 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 selamat menikmati